Intro Kesilakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklama sepenuhnya tanggung jawab penyelenggara atau pihak Biro Iklan. Kami pun mendatangi pihak Biro Iklan yang bertanggung jawab atas kejadian robohnya reklama yang menimpa satu buah unit taksi milik Ahmad Sahirin. Namun ketika kami datangi, pihak Biro Iklan tidak dapat memberikan konfirmasi dengan berbagai alasan. Garmizi Pak, saya mau ketemu Umas Pak, bawa wacara untuk terkait dengan masalahnya. Kenapa Pak? Gak ada Umas. Gak ada Umas? Gak ada wacara gitu Pak, masalah, 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 masalah. Ya, manajernya itu ya, maksudnya lagi keluar lo. Jadi saya gak bisa wawancara siapa-siapa? Hati-hati-hati dulu. Gak, tadi saya. Maksudnya gak ngasalah. Tadi saya udah telepon, katanya sedang sibuk mas. Masnya rapat, gak lagi. Makanya saya coba kesini, saya pikir kan sudah selesai rapat. Saya tungguin juga gak apa-apa kalau lagi rapat selesai. Lagi ambil job di Bandung. Oh, rapat. Katanya rapat lagi. Iya, Mas. Ini apa masalahnya? Tapi bisa mainan anggota. Main tapu wangan dapat. Itu dia manajernya. Kalau ownernya juga nggak ada perusahaan? Ownernya juga nggak ada. Iya. Tak sampai di situ, penelusuran kami pun berlanjut ke perusahaan taksi selaku pihak korban. Menurut humas perusahaan taksi, salah seorang pekerjanya yang menjadi korban peristiwa tersebut sudah mendapat tanggung jawab dari pihak Biro Iklan. Itu sudah ditangani. Kemudian yang selanjutnya untuk kerusakan berupa material mau kendaraan, kita yang rusak parah juga itu sedang dalam proses. Artinya mereka sudah membuka diri dan kita juga sudah mengajukan, jadi masih dalam proses. Kami pun mencoba mempelajari lebih dalam tentang pengaturan penyelenggaraan reklama. Dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, tim investigasi kami mendapati Pemprov DKI Jakarta seharusnya juga bertanggung jawab atas perawatan reklama. Pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, tertulis bahwa setiap penyelenggaraan reklama yang meliputi aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi, pengendalian yang dilakukan oleh gubernur. Jika mengacu pada peraturan daerah tersebut, artinya pemerintah wajib melakukan pengecekan dan perawatan reklama yang seharusnya dilakukan secara rutin. Tanggung jawab penyelenggaraan reklama bukan hanya pihak Biro Iklan saja. Senada dengan perda tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, bahwa pemerintahlah yang paling bertanggung jawab atas perawatan dan kecelakaan yang ditimbulkan oleh reklama. Pertama, jelas yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Karena dia yang memberikan izin terhadap lokasi reklama itu. Artinya, pertama, dilihat apakah dia reklama yang diizin atau tidak. Nah, kalau dia tidak izin berarti liar. Dan kedua, kalau izin juga artinya ketika pemerintah daerah memberikan izin lokasi terhadap reklama itu, apakah dicek ketika si pengembang atau si pemasang reklama itu ketika memasang sudah menulis standar teknis atau belum terkait dengan kelayakan dari reklama itu. Berapa kedalamannya, posisi dari jalan seperti apa, dan sudah memperkenalkan kalau berapa tingkat kekuatan untuk kalau ada angin kencang, jenisnya. Pemerintah dalam hal ini tentunya tidak sendirian. Menurut YLKI, pihak penyelenggara iklan serta produsen iklan harus ikut bertanggung jawab. Sifatnya bisa tanggung renteng. Tanggung renteng dalam arti bisa melibatkan banyak pihak tadi kan dari pemerintah daerahnya berkait dengan perizinan, pengawasan, dan juga biru iklan yang mewasang di situ, dan juga produsen iklan yang bersangkutan. Artinya, sifatnya tanggung renteng. Kasus kecelakaan yang ditimpulkan oleh reklama robo masih kerap terjadi di kawasan ibu kota. Pemprov DKI Jakarta dinilai lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklama. Saya belum melihat ada langkah evaluasi yang lebih konkret untuk mengevalasi keberadaan papan reklama atau yang panjang reklama yang berkebaran di berbagai sudut kota. Dan juga ini yang harus dipasadi adalah banyak reklama-reklama yang dipasang tanpa mengindahkan etika dan estetika. Kalau di luar negeri, itu papan-papan reklama diatur dengan sangat petak agar tidak merusak estetika tata ruang kota. Misalnya tidak boleh melintang di tengah jalan, besarannya pun harus diatur, dan sebagainya. Ini yang saya kira di pemerintah daerah kita masih banyak yang melanggar hal itu. Saya kira itu ya. Namun Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Edi Sumantri, mengklaim bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas perawatan dan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik material maupun keselamatan masyarakat. Jadi sudah jelas, di Pergub 244 tahun 2012 tadi, ya jaminan penyelenggara reklama harus menjamin bahwa reklama ini kokoh dan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap reklama dan juga bertanggung jawab apabila terjadi insidental atau kejadian-kejadian robohnya reklama dan kejadian-kejadian lainnya. Tanggung jawabnya sepenuhnya ada di Biru Penyelenggara Reklama tersebut. Dengan Pergub 244 tersebut, Pemprov DKI Jakarta terkesan angkat tangan atas perawatan dan tanggung jawab terhadap papan reklama. Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terlihat hanya sebagai pengawas perizinan papan reklama.